Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat buka serangga selanjutnya yuk simak videonya teman-teman lanjut pertama-tama ya teman-teman kita haluskan permukaan papan menggunakan mesin ketam agar papan kita terlihat cantik dan mulus nah dapat kita lihat teman-teman ketika kita telah menghaluskan permukaan papan menggunakan mesin ketam nah begini hasilnya selanjutnya kita ukur sisi papan agar ketika kita memotong papannya dapat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya dan panjangnya itu sama sama sisinya nah selanjutnya kita potong papannya agar papannya tidak terlalu panjang ya untuk digunakan sebagai raknya selanjutnya kita ambil papan untuk atap dari hotel serangga ini nah teman-teman dapat simak ya di video ini teman lihat bahwa di ujung papang kita potong serong tujuannya agar atap hotel serangga ini dapat bertemu dengan baik dari sisi kanan maupun dari sisi kirinya selamat menikmati 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 kita buatkan pembatas ya untuk penempatan nantinya tempat hotel serangga ini kita paku dari atas dan dari bawah agar pembatas ini tidak mudah jatuh terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati ada fungsi dari potongan kayu yang berlubang ini yaitu sebagai tempat hingga serangga untuk berkembang biak nah dapat kita lihat potongan bambu dan potongan kayu tidak bertersusung rapi di hotel serangga yang kita lihat di video ini ada pun fungsi dari batang yang berlubang pada bambu adalah untuk menetapkan larfahama fungsi dari kayu berlubang ini yaitu sebagai tempat hingga serangga untuk berkembang biak nah dapat kita lihat di rak paling atas jerami dibutuhkan untuk menarik serangga nah inilah hasil dari proses perbuatan hotel serangga yang kami tahu itu jika kami memiliki tanaman sangat normal jika beberapa hal memuncul yang sebenarnya tidak diinginkan namun kita dapat mengatasinya dengan lebih baik jika kita membangun hotel serangga atau tempat penampungan serangga ini selain fakta jika kita membangun tempat berlindung bagi serangga produksi kemungkinan akan meningkat hingga 20% karena tindakan penyerbukan yang kita lakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati